Intro Nah adik-adik tadi kan kita sudah melihat tuh pelayanan yang sebelumnya Sekarang kita mau ngobrol-ngobrolnya adik-adik sama orang yang biasa membagikan hosti Siapa itu? Hai Pak Dimas Hai Sena, apa kabar? Baik, gimana dengan Bapak? Baik, sehat Nah Pak Dimas kita sapa dulu yuk adik-adik yang di rumah Hai adik-adik, apa kabar? Gimana Pak Dimas? Baik, baik Kabarnya baik ya Nah kita mau ngobrol-ngobrol nih Pak Dimas mengenai pelayanan Bapak sendiri nih Coba mungkin Bapak bisa perkenalan diri dulu nih Nama saya Dimas Saya tinggal di daerah Banjarwijaya Mungkin dari antara kalian sudah ada yang pernah kenal ya Pernah memberkati waktu di atas waktu sebelum pandemi Mungkin lebih jelasnya nanti kita lihat apa tugas saya sebagai prodiakon Nanti kita lihat satu persatu apa yang menjadi motivasi Apa yang perlu diperhatikan sebagai prodiakon Tugasnya ngapain aja sih prodiakon Silahkan adik-adik ini dalam rangka untuk membekali iman kalian Kalau kalian mau ikut pelayanan sebagai prodiakon Oh dengan senang hati Nah khususnya untuk papa mamanya Yang mau jadi prodiakon Masih boleh kok Iya betul sekali ya Pak Nah tapi sebelumnya nih Pak Dimas Nah sebelum bisa lihat-lihat keruangan Saya mau tanya-tanya dulu nih Kalau misalnya mau jadi prodiakon itu gimana sih caranya Bagaimana daftarnya Kemudian syaratnya apa Baik Jadi prodiakon yang perlu saya jelaskan pertama Prodiakon itu dari dua kata Pro dan diakon Pro itu untuk Dan diakon itu pelayan Pelayan dalam hal ini bukan pelayan rumah tangga bukan Tapi sebagai hamba Hamba Tuhan yang melayani di gereja Prodiakon itu sama dengan diakon Dalam tugas tertentu Maka prodiakon dibilang dikatakan juga Sebagai apa namanya Pelayanan tak lasim Pelayan tak lasim itu Biasanya dilakukan hanya oleh imam membagi hosti Atau diakon tertahbis Yaitu diakon itu adalah prater Yang sudah pendidikan akhir Menjelang menjadi pastur Kalau daftarnya gimana nih pak Baik Untuk menjadi prodiakon Itu memang bukan kita yang menuju Tapi dari perwakilan dari lingkungan Jadi perwakilan dari lingkungan dan wilayah Betul Tapi ada syaratnya Oh ada syarat juga Jadi syaratnya untuk menjadi prodiakon Itu pertama harus sudah dibaptis Sudah dibaptis Lalu Kedua Sudah menerima sakramen Komuni pertama Setelah sakramen komper ya Biasanya adik-adik nanti sebentar lagi juga ikut komper Sudah komper ya Dan sudah menerima sakramen krisma Setelah itu juga Harus mencari latar belakang keluarga yang baik Suami istri katolik Anak-anaknya juga katolik Jadi sebagai prodiakan yang membahakkan tubuh Kristus Menjadi wakil dari gereja Itu harus memberikan contoh-contoh yang baik Baik tindakan Ucapan Perilaku Dan hidup doa Ya Jadi itu yang menjadi persyaratan utama Oke deh kalau gitu Nah Pak Katanya sudah dijelasin nih Sekarang kita mau lihat-lihat ruangannya Yuk Nah adik-adik Ini adalah ruang sakristi Nah nanti juga Pak Dimas akan menunjukkan Barang-barang prodiakon di ruang sakristi ini Jadi ruang sakristi ini adalah bagian untuk menyiapkan ekaristi ya Pak Silahkan Pak Dimas Nah adik-adik kita lihat ini ruang sakristi Ruang sakristi itu untuk mempersiapkan Ada prodiakon, rektor, masmur Ini ruang untuk putra alta dan putra sakristi Jadi masing-masing kita mempersiapkan disini Termasuk tas ini Ini adalah isinya alba Dimana seorang prodiakon harus memakai baju alba Dan nanti juga ada yang namanya samir Jadi samir ini untuk mengenakan sebagai tanda perwakilan Kristus Dalam membagikan sakramen maha kudus pada umat Juga ada salib kecil Salib ini Jadi kita juga mengikuti warna liturgi Yaitu warna hijau, merah Ini ada warna biru dan putih Coba kita lihat ya Saya coba kenakan Adik-adik Ini adalah yang diramakan alba Sama seperti jubah imam ya Ini yang disebut dengan tugas khusus yaitu pelayanan tak lasing itu Atau yang dalam bahasa kronnya Extraordinary Minister for Poly Communio Jadi pelayanan tak lasing khusus untuk membagikan sakramen maha kudus Maka kita harus mengenakan baju ini Kenapa kita mengenakan alba? Supaya merendahkan hati Baju yang kita kenakan ini Tak layak dihadapan Tuhan Maka kita harus pakai baju putih Kemudian alba Dilengkapi dengan samir Samir ini dikenakan begini Ya Untuk menandakan bahwa ini Kristus yang kita Wakilkan untuk membagikan ini Dilengkapi dengan tanda salib yang kita kenakan Alba sendiri harus dilengkapi seharusnya dengan tali Ya Tali itu Kemudian bisa juga tali Apa namanya Tali itu bisa digantikan dengan ini Itu untuk menandakan Bahwa kita diikat Kita berjanji Kalau tadi diakon kan dimeteraikan Tapi prodiakon cukup pakai tali Kalau dalam bahasa Di gereja Itu disebut dengan singel Tapi singel itu kan Agak repot Beberapa memang prodiakon ada pakai singel Di parah-parah lain Tapi di tempat kita Pakai penghanti singel Yaitu tali begini Tujuannya supaya rapi Ya adik-adik Untuk Nisa Kita harus ikut para rakyat imam Dengan tanda begini Menandakan bahwa Kita menutup hati kita Untuk dunia luar Dan kita berbicara dengan Kristus Ya kemudian Nanti imam disini Kita juga bersama imam Memberikan hormat Ternah hati kita Di depan Tuhan Dan kemudian kita duduk Di tempat Yang sudah disediakan Pada waktu pembagian Pembagian komini Khususnya Nanti Prodiakon akan bersama-sama Dengan lompok Kita akan Lompok kepada salir Kemudian menunjuk ke Tabak nabal Di mana tubuh Kristus Disimpan Dan kita memberikan Tanda Dengan terlutut Mengatakan tangan Tanda ini untuk Memberikan tanda bahwa Di hadapan kita Di hadapan Tuhan kita Enggak Ya Kita membunuhkan di hadapan Tuhan Kita membuka Pintu Tabak nabal Untuk mengambil Yang namanya Siburi Yang sudah Ada Tubuh Kristusnya Nah Siburi ini Akan diletakkan Di meja altar Kemudian Untuk dibagi Pada waktu Pembagian Komini Nah Pembagian komini Ini Tugasnya Masing-masing Ada di lokasi Yang bersangkutan Di sini Dan nanti Kita menadakan Tangan Menebakkan Di depan dada Kemudian Kita mengambil Dan memberikan Tanda Tubuh Kristus Amin Adik-adik Yang hanya bisa Menerimakan komini Adalah mereka Yang sudah dibaptis Dan sudah menerima Komini pertama Ya Setelah itu selesai Kita tutup Sisanya Kita kembalikan Ke dalam Tabernakal Nah Itulah tugas Dari Prodiakon Dalam Pelayanan Nisa Ekaristi Kudus Dikerin Gitu Terima kasih Adik-adik Sampai jumpa Nah selanjutnya Kita bakal ke tempat Favoritnya Kak Intan nih Karena Kak Intan Suka banget Sama musik Nah kita bakal Ke satu tempat Yang pasti Kalian udah gak asing lagi Yuk ikut yuk Wah ini ada yang Bisa kita tanya-tanya Nih ibunya Eh bu Jangan pulang dulu Bentar Hai 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 Bu Lydia Hai Bu Lydia Udah lama banget Kita gak ketemu ya Bu Lagi pandemi Gini ya Nah Bu Bu Lydia nih Aku mau tau dong Ini nih Pelayangannya Kayak gimana sih Bu Apa Semua orang Maing organ Bu Atau piano Jadi gini Kalau kita di Apa Seksi Kur dan organis Itu ya Nanti kan ada yang bagiannya Kur Ada bagiannya yang organis Jadi gak semuanya Organis Jadi nyanyi Ya Ada yang nyanyi Gitu Nah Apa Kalau untuk Sekarang masa pandemi ini Memang Kurnya jadi berkurang Ya Oh gitu Bu Ada rentang Usianya gak sih Bu Yang untuk Nyanyi Dan juga Yang main organ Gitu Sebenernya sih Kalau normalnya Gak ada Selama masih Mau melayani Selama masih Mau nyanyi Mau Bisa main Itu sebenarnya Kita gak batasin Cuma masalahnya Sekarang ini kan Dari keusupan Ada ketentuan Yang ke gereja itu Usia 18 Sampai 59 Oh Jadi Kalau pada saat normal Adik-adik semuanya Dari dia Sampai Usia Lansia pun Tetap bisa ya Bu Ya Ikut kur dan juga Melayani jadi organis Ya Bu Oke Nah terus Kalau untuk Daftarnya gimana sih Bu Kalau misalnya Mau jadi tim Ini apa Kur Terima kasih Kalau di lingkungan Itu tinggal hubungin saja Ke ketua lingkungannya Oh ketua lingkungannya Jadi nanti Biasanya mungkin Barangkali lingkungan itu Anak-anak yang banyak Terus nanti bisa Ada kur Untuk lingkungannya sendiri Kalau mau Anak-anak Kalau mau yang Kalau enggak Berarti ikut yang umum Nah kalau misalnya Mau ikut yang Semuanya anak-anak Nanti mungkin Di BIA ada Oh iya betul Jadi bisa daftarnya Misalnya kategorialnya Di BIA Atau bisa di lingkungan Atau wilayah masing-masing Ya Bu Ya Ketua lingkungannya Ya Bu Oke deh Bu Lidia Makasih banyak ya Bu Maaf ya tadi Bawa pulang Ditahan sama Intan Gak apa-apa Intan Sampai ketemu lagi ya Bu Makasih loh Terus dulu dong Iya Ah puji Tuhan Udah selesai Nisa hari ini Duh Lega banget rasanya Kalau udah Nisa Kayaknya seger gitu kan ya Dapat berkat dari Tuhan Tapi Aku tuh penasaran loh Siapa yang ngeditin video ini ya Bagus banget Ngedit ya Penasaran aku Oh Youtube Paroki Tangerang Oh Kongsos Paroki Tangerang Kayaknya aku pernah lihat itu deh Hmm Coba Kita samperin yuk Ke ruangannya Ah Ini dia ruangannya Komsos Kongsos Paroki Tangerang Wah Sama nih Wah Ada orangnya Yuk kita langsung Disi ko Lihat ya ko Tadi abis ikut Nisa online ko Rasanya tuh tenang buat Kalau udah ikut Nisa tuh ko Iya Terus aku penasaran kan Siapa sih yang ngedit Video-videonya gitu kan ko Terus aku lihat nih tulisannya Kongsos Aku jadi main kesini deh ko Apu Kayaknya lu lagi padang ngapain sih Iya nih Kita kan baru selesai buat Bikin Program Siapa Misa selanjutnya Oh Oh Tuh yang kayak tadi tuh Yang di Misa aku tuh ko Iya Oh ini lot Adik-adik Kayak tadi yang waktu Kain pernagi Misa tuh Ada pengumuman Yang ini sama Ko Reddy yang bikin semuanya ya Kita Melakukan Misa online ini Di ruangan terpisah Makanya kalau di gereja Nggak kelihatan itu dimana Nah mereka Bagi Teman-teman Adik-adik yang ada di rumah Ini adalah Dapur produksinya Nih lihat tuh Semuanya penuh dengan komputer Ada green screennya Lengkap banget ya ko ya Semuanya ya Jadi sebenarnya komsos itu Adalah Perangkatnya gereja Di dalam Pewartaan Kabar suka cita Tidak aja Tidak hanya Seperti Untuk Apa Penyiaran Misa online Atau offline Tapi kita juga Melakukan Kegiatan Dokumentasi Apa aja tuh ko Contohnya Iya Kita kan Kalau ada event-event Di gereja Seperti Pasca Natal Kita kan mendokumentasikannya lewat foto dan video Begitu Nah kita bekerja sama dengan seksi-seksi yang ada di gereja Kita tidak kerja sendiri Kita kan berkolaborasi bersidergi dengan panitia atau seksi yang lain-lain Iya Seperti itu Nah ini Tunjukin dong Kak Ini ruangannya tuh ada di sebelah mana sih sebenarnya Ya Ruangan komsos itu ada di lantai dua Kalau anda naik Naik lift Atau tangga ya Kita tuh ada di pojokan jadi lulus Baik kayak rumah ya Seberangan dengan ruangan Seksi kepemudaan Iya Atau sikep ya Kandekan-kandek gitu ya Oke Kak kalau misalnya anggota dari komsos sendiri tuh udah berapa orang sih Kak? Kayaknya kerjanya kan banyak banget tuh Ada yang foto, yang video, yang edit segala macem gitu kan? Iya Kalau untuk anggota Sebelum pandemi memang banyak Karena di masa pandemi covid ini kita dibatasin Jadi nggak banyak yang bertugas Tapi kita digilir kerjanya Oh total tuh berapa orang tuh? Kalau total Lima Oh lima orang ya Lima total Terus kok kalau misalnya mau join nih di komsos gitu kan Itu biasanya dari usia berapa sih? Sebenarnya kita tidak batasin sama usia ya Selama orang-orang itu punya niat untuk mewarta dan itu tidak terikat dengan usia Hanya karena di masa pandemi covid-19 ini yang biasanya bisa melayani di gereja adalah di atas usia 18 tahun Oh iya Tapi kita juga selalu dibantu oleh teman-teman kita yang masih muda, masih kecil dalam mengisi konten Kalau untuk join di komsos sendiri ya kok ya maksudnya minimal ya 18 tahun lah ya Sampai dan nggak ada umurnya Contohnya kayak Stanley ya Iya aku dulu joinnya di umur 18 juga dulu, setelah masuk Qatar, eh setelah keluar dari Qatar Dulu di tahun 2018 keluar dari Qatar, nggak dengar ada yang ada komsos Di situ join deh Oh join deh di komsos, udah berapa tahun kok Stanley? Udah satu setengah tahun ya sekarang ya Satu setengah tahun ya Satu setengah tahun ya di komsos Berarti dari sebelum pandemi sampai sekarang ya bagi Tuhan masih melayani loh gitu adik-adik Kebetulan Stanley ini seorang fotografer Dan dia pun biasa sering bikin video Makanya kalau ada seksi-seksi yang membutuhkan acara untuk online Kita memproduksinya di ruangan komsos ini seperti itu Iya, iya Jadi pertama memang ada hobi fotografi juga Tapi kalau misalnya ada nih adik-adik yang nanti misalnya udah OMK Pengen ikut komsos Itu bisa juga ya kak ya di asap kan di sini ya Bisa belajar fotografer juga ya Berbagi ilmu juga Berbagi ilmu juga gitu oke Nah dari kan syaratnya udah umurnya Dan juga pasti passion juga Dan semangat mau melayani ya kak ya Terus kalau misalnya Mau daftar nih jadi tim komsos gimana tuh kak ngomongnya ke siapa kak? Kalau daftar biasanya lah bisa lewat teman ya Biasanya kita mengajak dari teman-teman tuh yang sudah ada di komsos Dia mengajak teman-teman yang lain gitu untuk Ayo ikut yuk gabung seperti itu Daftarnya sendiri sih Ke tim ke panitia yang sudah ada gitu ya Mantap teman ya Mulut ke mulut lah Nah kalau jam pelayanan sendiri atau hari pelayanan gitu Ada ininya nggak sih? Tiap hari apa udah masih pelayanan gitu Pak? Kita pelayanan tidak ditentukan oleh waktu Tapi kita biasanya menyesuaikan program dari seksi ataupun kategorial yang sedang berjalan Jadi kalau ada kata di dalam MISA Seksi liturgi membutuhkan kegiatan Yang di rekam gitu ya Untuk penyentasi Kita pasti hadir di sana gitu Pasti pokoknya setiap ada MISA Setiap ada acara Misalnya doa-doa atau apa Itu pasti ada tim komsos ini ya Yang bersedia untuk membantu liputannya gitu Oke adik-adik kira-kira ada yang tertarik nggak nih Untuk jadi tim komsos selanjutnya di KSP MPB ya Nanti pokok-kokoknya nunggu loh Buat kalian ikut pelayanan juga ya Nah itu jadi kalau setiap kalian MISA Itu semuanya tuh dari sini loh Dari ruangan ini Oke Deko, ready sama Stanley Thank you banget ya Aku gangguin nih Oh enggak apa Ya senang hati Kita bisa ber-sharing ya Thank you ya kok Kalau gitu nanti aku Besok mau ikut MISA lagi ah ya Oke Dadah kok Dadah kali Misi Misi Bu Pak Misi Udah mbak Jangan berisik dong Misi tuh Eh Ini orangnya kemana yang kosong nih Misi bu 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 Misi bu Toilet kali Oh orangnya kemana ya Toilet kali Oh ini gue nunggu juga Iya saya tunggu juga Oh Yaudah saya tunggu sini deh Duduk dulu deh Loh Mana yang ini Mana anda setelah lihatnya ya Jauh Masih sih Ini Kak Deo Halo Halo Ini loh Yang kakak cari-cari Kak Deo Di sekretariat Halo Gak taunya Ada di Sini Jujung Lagi nge-prank Lagi nge-prank ya Halo Adi-adi Nah ini Kak Deo Pelayanannya di sekretariat tuh Seperti apa sih Oke Karena kan kita basicnya administrasi ya Hmm Jadi administrasi tentang sakramen Oh Ada tujuh sakramen tuh Oh Dari penulisan Sampai akhirnya Kalau perkawinan itu ada pengumuman Lalu pemberitahuan perkawinan gitu ya Jadi dari baptis Komuni Krisma Itu salah satu contoh administrasinya Nah Jadi tadi kita tulis nih Kalau misalnya adek-ade udah baptis Komuni Dan Krisma Itu selalu tercatat Di tempat kita Oh Kayak gitu Selain itu Selain itu Kak Selain itu Kak Selain itu Kak Selainnya juga kita ada booking ruangan Lalu ada juga tentang kematian Karena di parokitangarang itu Ada marfati Jadi kita melayani tentang kematian Pemakaman Purumbarium Sampai perpanjalan izin makam Oh Banyak banget ya Kak yang harus dibuat. Sampai janji ketemu Romo juga kan. Nah, orang yang mau ketemu sama Romo, melalui kita dulu. Nggak boleh langsung hubungi Romo. Karena kita tahu jadwalnya Romo-nya. Ya, semua tahu jadwalnya Romo. Nah, itu berarti banyak banget tuh kerjaannya di sekretariat. Nah, itu ada berapa orang sih, Kak, yang di sekretariat? Oke, di staff sekretariat itu ada dua orang. Saya sendiri, Deo. Dan juga Irma. Oh, jadi ada berdua ya, staff sekretariat ya. Masuknya nggak hari, Kak? Atau gimana? Enggak dong. Oh, kita kan Rp10.000? Enggak. Oke, kalau di masa pandemi, kita tutup di hari Minggu. Jadi, Senin sampai Sabtu, itu buka. Dan jam 8 pagi sampai jam 4 sore, itu Senin sampai Jumat. Kalau Sabtu, jam 8 pagi sampai jam 1 siang. Oh, gitu. Jadi, nanti kalau misalnya ada yang mau baptis, komunik, kayak Krisma. Nah, itu semuanya harus daftar dulu di sekretariat sini ya, Kak. Oke. Nah, ini udah tau dong, adik-adik tempatnya di mana? Nah, kalau yang belum tau, sekretariat itu ada di samping Pastora. Nah, samping Pastora, adik-adik. Ya, deket Bua Maria. Nih, nanti nanti ketemu sama Kak Deo. Oke ya, thank you banget ya, Kak Deo. Oke, udah mau ditanya-tanya. Kak Kak Nyamar jadi ini juga. Terumat ya, kan? Oke. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Selamat tinggal, adik-adik walaupun dalam masa pandemi Nah, Romo. Silahkan nih, Romo. Boleh memperkenalkan diri. Ya, sayang. Romo Teguh. Teguh Santo Sol. Masih ingat? sticky? jumpa ya waduh saya juga sedih nih lama nggak ketemu masih ingat ya Nah Romo biasanya nih sehari-hari itu ngapain aja sih ya sehari-hari ini kan kita banyak di rumah ya Nah kita ditantang sebetulnya dirumah itu ngapain kalau saya biasanya ya selain mengisi dokoni berdoa misal dan seterusnya tetapi juga perlu secara rutin itu membaca kalau saya itu mewajibkan diri saya itu membaca seperti yang ini baru saya baca ini ada dua buku yaitu diambil diberkati dipecah dibagikan mengenai bagaimana aku punya disposisi hati di tengah hidup yang sulit di masa pandemi ini juga ini ada buku yang menjadi pegangan saya yaitu buku bimbingan rohani juga ini bagian yang sedang saya baca itu mengenai beautiful yesterday nah hidup kita itu selalu sebenarnya ditantang untuk supaya kita bisa memaknai hidup yesterday itu beautiful bagaimana caranya saya selalu tiap hari itu ada namanya pemeriksaan batin dua kali siang dan malam itu aku tadi ketemu siapa aku ngomong apa aku mendengarkan apa dan bagaimana Tuhan itu aku temukan di dalam keseharian itu berarti mandiri ya Romo ya secara mandiri dengan cara demikian kita terbiasa hidup reflektif dan hidup reflektif itu kita membuat aku itu memaknai hidup tadi tuh beautiful yesterday kemarin itu menjadi kisah yang indah bagiku seperti itu oh iya bang betul ya Romo ya jadi nah kalau berikutnya ya Romo biasanya kalau Romo itu keruangannya ruangan apa saja sih ya mungkin ada ruang pastoran ya ya apa lagi ya Romo ya ruang pastoran itu kan seperti ruang keluarga itu ya disini tempat duduk ini adalah ruang rekreasi itu ada TV di sana bisa nonton TV lah biasa kemudian ada ruang makan setelah situ kami makan bersama para Romo itu kami bertiga selalu makan bersama kemudian ada ruang ribadi ya kubuk begitu ya istirahat iya jadi kayak rumah pada umum ya iya kemudian ada ruang kerja dibawah itu misalnya untuk konsultasi untuk mengejarkan banyak hal seperti itu itu ruang pastoral isinya begitu ada kapelnya juga ya Romo ya ada kapel di atas untuk merayakan ekaristi bersama-sama satu komunitas bersama Romo yang lain oh begitu ya ya memang selama ini kita kurang tahu ya dikati ya karena pastorannya kita jarang datang ya jarang masuk tapi sekarang udah dijelasin nih sama Romo nah Romo sekarang kita mau tanya-tanya nih Romo kalau mau jadi Romo tuh gimana sih Romo ya jadi Romo itu kalau menurut pengalaman saya itu ya saya dulu kan dari kecil dari kecil ingin jadi Romo kemudian ketika sudah jadi miskinar itu putra altar makin dekat dengan Romo kemudian aku ingin jadi seperti Romo itu lah di paroki saya dulu ada Romo Yongblut yang dekat dengan anak-anak juga maka kemudian saya itu berjalan waktu ya timbul tenggelam timbul tenggelam begitu tetapi kalau punya informasi dan kemudian punya gendak yang kuat silahkan ketika punya kemauan daftar saja misalnya setelah SMP oh setelah SMP ya kalau bisa daftar ya bisa mendaftar kalau yang di KAJ itu ada Seminari Menengah Wajanabakti ada juga di Jawa Tengah ada Seminari Menengah Mertoyudan kalau Romo dari mana nih seminarinya Nah kalau saya dulu kan setelah itu tadi sebetulnya itu punya banyak kemungkinan ya artinya panggilan itu tidak kemudian harus lewat Seminari Menengah Mertoyudan dari SMP tetapi bisa juga SMA kuliah bekerja kemudian bisa masuk setelah itu jadi beda-beda misalnya disini ada Romo Ponco itu melalui Seminari dari SMP kemudian Seminari saya dan Romo Suryadi itu setelah bekerja bisa juga begitu tetapi kalau punya keinginan silahkan saja itu keinginan itu bisa dituntaskan saat itu juga entah dari SMP entah juga itu setelah bekerja jadi kayak tergantung panggilannya ya Romo ya kapan ya kapan aku menanggapi panggilan juga betul sekali nah adik-adik gimana nih mau nggak jadi Romo ayo 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 nah adik-adik kita juga tanya ya sama Romo kira-kira syarat menjadi Romo ada nggak sih Romo syaratnya ya sebetulnya kemauan ya yang penting itu mau yang lain-lain itu ditambahkan ya sesuai dengan perjalanan waktu berarti paling pertama adalah kemauan ya Romo ya iya kemauan dan kemudian kalau di umpamakan itu ya menjadi Romo itu pelari jarak jauh oh kenapa tuh Romo karena harus punya ini punya stamina yang pajang kan pendidikannya lama itu ya gimana tuh Romo juga ceritain ke kita dong Romo kita kurang-kurang itu melalui kalau dari SMP tadi kemudian melalui seminari menengah itu 4 tahun 4 tahun adik-adik kemudian kemudian bisa setelah itu memilih tarikat oh tarikat itu atau projo atau tarikat itu 2 tahun ofisial 2 tahun kemudian setelah itu 4 tahun filsafat 4 tahun filsafat kemudian setelah itu ada yang namanya tahun orientasi kerasulan oh tahun orientasi untuk menjajaki aku itu punya bakat dimana itu biasanya 2 tahun rata-rata ya dan kemudian setelah itu teologi 4 tahun itu dari sekolahnya kan butuh waktu panjang itu kalau dibayangkan seperti pelari maraton tapi seru kan Romo jadi Romo seru dan orang harus punya stamina yang panjang begitu ya betul oke deh kalau gitu Romo kira-kira untuk terakhir nih ada pesan-pesan nggak buat adik-adik nih yang di rumah nah kita sekarang sedang menjalani bersama masa pandemi kita harus mengisi hidup kita dengan suka cita kita ditantang hidup di rumah itu supaya tetap kreatif bagaimana caranya bisa secara online bisa juga secara misalnya membantu orang tua terlibat dalam hidup keluarga tetap rajin berdoa dan seterusnya itu adalah usaha-usaha kita semua untuk mengisi masa pandemi yang banyak di rumah ini dengan nilai-nilai maupun juga hal-hal yang bisa kita lakukan secara produktif kreatif betul nah oke deh kalau gitu Romo terima kasih Romo atas selanjutnya terima kasih Pak Benda oh yoo ya 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 Selamat menikmati